Halo Sobat Fisika, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi penuh energi agar dapat bersemangat belajar ya hari ini Ngomong-ngomong soal energi, kita sudah mempelajarinya lho di kelas 10 semester 2 Teman-teman masih ingat gak pengertian energi? Energi itu sumbernya apa saja ya? Dan kira-kira bagaimana ketersediaan sumber energi di bumi? Mari kita bahas bersama Pokok bahasan yang pertama, A. Energi Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha Energi berasal dari sumber energi Sumber energi, kira-kira sumber energi itu apa ya? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi Baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi Contohnya yaitu matahari, air, dan minyak bumi Energi tidak dapat dimusnahkan lho sobat fisika Wah kira-kira mengapa ya? Ini berkaitan dengan hukum kekekalan energi yang berbunyi Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan Energi hanya dapat dikonversi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain Energi dapat dikonversi, maksudnya gimana ya? Nah pada kelas 10 kita sudah belajar jenis-jenis energi Jenis energi ini dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya Ini disebut dengan konversi energi Contohnya saat kita mengendarai motor Mesin motor mengubah energi listrik menjadi energi mekanik Pokok bahasan yang kedua, B. Jenis energi Berdasarkan asal energi, energi dapat digolongkan menjadi dua bentuk Yang pertama, energi primer Energi primer adalah energi yang bersumber dari alam Yang kedua, energi sekunder Energi sekunder adalah energi yang dihasilkan dari olahan energi primer Contoh dari energi primer ada matahari, air, angin Nuklir, minyak bumi, dan batu bara Contoh dari energi sekunder yaitu listrik dan gas Sedangkan berdasarkan ketersediaannya di alam, energi dapat digolongkan sebagai energi terbarukan dan tak terbarukan Pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan istilah tersebut Tetapi apakah sumber fisika sudah tahu penjelasan lebih lanjutnya? Mari kita simak bersama ya Yang pertama, energi terbarukan Energi terbarukan adalah sumber energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus menerus Contohnya ada Angin, biomasa, panas bumi, lautan, arus air, dan matahari Kita bahas satu persatu ya Yang pertama, panas bumi Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari dalam perut bumi Energi panas ini tepatnya dihasilkan di dalam inti bumi yang diperkirakan berada pada kedalaman 6.400 km dari permukaan bumi Energi panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Yaitu tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakan oleh panas bumi Yang kedua, energi angin Energi angin adalah energi yang dihasilkan udara dan berhembus di permukaan bumi Energi angin bisa diubah jadi mekanik dengan tujuan menghasilkan usaha Ada pun manfaat dari energi angin Yang pertama, menggerakkan kincir angin dan turbin angin Sehingga dapat menghasilkan listrik Yang kedua, mendorong perahu layar agar dapat berjalan Yang ketiga, membantu proses pengeringan pakaian Yang ketiga, energi matahari Energi matahari sangat melimpa jumlahnya khususnya bagi wilayah yang beriklim tropis Energi matahari merupakan sumber energi yang paling utama bagi kehidupan manusia Ada pun manfaat dari energi matahari Yang pertama, menghangatkan bumi dan makhluk hidup di bumi Yang kedua, energi panas matahari membuat udara dan air di bumi bersirkulasi Ketiga, sebagai penerang pada siang hari Sehingga dapat menghemat energi listrik Kempat, berjemur di bawah sinar matahari secara teratur membantu tubuh mendapatkan vitamin D yang cukup Selanjutnya yang keempat, yaitu energi arus air Energi air adalah energi yang menghasilkan tenaga air atau hydropower Dengan cara memanfaatkan gerakan air dari bendungan atau memanfaatkan aliran air yang mengalir Ada pun manfaat dari energi arus air Yang pertama, sebagai pembangkit tenaga listrik menggunakan turbin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik Yang kedua, keperluan transportasi, wisata, dan irigasi atau perairan pada pertanian Selanjutnya yang kelima, ada energi lautan Energi laut adalah sumber energi terbarukan yang statusnya masih bayi bila dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya Tetapi memiliki potensi besar karena 70% dari permukaan bumi ditutupi oleh lautan Energi lautan dapat dimanfaatkan dengan tiga cara Yang pertama, pembangkit listrik tenaga gelombang laut Energi kinetik atau gerakan terdapat pada gelombang air laut Energi ini dapat digunakan untuk menggerakkan turbin Sederhananya, gelombang naik ke sebuah ruangan Air yang naik mendorong udara untuk keluar dari dalam ruangan Udara yang bergerak akan memutar turbin yang dapat menggerakkan generator Ketika gelombang turun, udara mengalir melalui turbin dan kembali ke dalam ruangan melalui pintu yang semulanya tertutup Yang kedua, pembangkit listrik tenaga pasang surut Bentuk lain, energi laut disebut dengan pasang surut Ketika pasang datang menuju pantai, air tersebut terperangkap di wadu di belakang bendungan Kemudian ketika surut, air di belakang bendungan dapat dibiarkan keluar seperti di pembangkit listrik tenaga air biasa Yang ketiga adalah pembangkitan listrik tenaga panas laut Pembangkit listrik dari energi panas laut atau Ocean Thermal Energy Conversion Adalah pembangkitan listrik yang memanfaatkan perbedaan suhu antara permukaan laut dengan bawah laut Yang terakhir, energi biomasa Biomasa adalah keseluruhan makhluk hidup atau mati Sumer energi biomasa itu sendiri bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan, tanaman hidup, pohon mati, serpihan kayu, minatang, mikroorganisme, dan bahan organik Termasuk sampah organik Energi biomasa juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM Itulah penjelasan dan contoh energi terbarukan Untuk jumlahnya tidak terbatas ya sobat fisika karena selalu diproduksi oleh bumi Sekarang kita bahas energi tak terbarukan lagi yuk Yang kedua energi tak terbarukan Energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun Energi ini dikatakan tak terbarukan karena apabila sumber daya tersebut sudah digunakan Akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menggantikannya Wah contohnya apa saja ya kira-kira? Disimak ya Yang pertama ada batu bara Batu bara adalah energi tak terbarukan yang terbentuk dari makhluk hidup yang sudah mati dan terkubur jutaan tahun lalu Batu bara berbentuk padat seperti arang dan berwarna hitam Ada pun manfaat dari batu bara Batu bara pada umumnya digunakan untuk memasak sebagai bahan bakar hingga bahan membangun jalan Yang kedua minyak bumi dan gas alam Minyak bumi dan gas alam terbentuk dari beraneka ragam binatang dan tumbuh-tumbuhan yang mati dan tertimbun di bawah endapan lumpur Endapan lumpur ini kemudian dihanyutkan oleh arus sungai menuju laut Akhirnya mengendap di dasar lautan dan tertutup lumpur dalam jangka waktu yang lama Ribuan dan bahkan jutaan tahun Akibat pengaruh waktu, temperatur tinggi, dan tekanan lapisan batuan di atasnya Maka binatang serta tumbuh-tumbuhan yang mati tersebut berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas Ada pun manfaat minyak bumi yang pertama Minyak bumi menjadi bahan-bahan pembuatan bahan-bahan serat Seperti rayon, poliester, nilon, dan tekstil sintesis Yang kedua, minyak bumi juga banyak dimanfaatkan sebagai gas cair seperti gas LPG Ada pun manfaat dari gas alam yang pertama sebagai bahan baku plastik Yang kedua digunakan dalam industri pupuk Yang ketiga digunakan dalam pengolahan kertas Yang ketiga, energi nuklir Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antara partikel di dalam inti atom Sumber energi nuklir yaitu energi ikat pada partikel bebas Ada pun manfaat dari energi nuklir Nuklir dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Reaktor nuklir akan menghasilkan energi panas Kemudian panas akan mendidikan air di dalam reaktor Nah, energi kinetik yang dihasilkan dari uap air tersebut Akan menggerakkan turbin dan akhirnya dapat menghasilkan energi listrik Prinsip kerjanya adalah mengubah bentuk energi yang satu menjadi bentuk energi lainnya Kira-kira bagaimana ya ketersediaan sumber energi tak terbarukan di bumi? Masalah utama pada energi fosil adalah ketersediaannya di bumi yang terbatas Manusia telah mengonsumsi bahan bakar fosil selama kurang lebih 200 tahun Dengan konsumsi seperti saat ini Diperkirakan cadangan minyak bumi saat ini hanya dapat memasuk kita sampai tahun 2055 Atau kurang lebih 40 tahun lagi Gas alam hanya dapat memasuk kita sampai tahun 2085 Atau kurang lebih 70 tahun lagi Batu bara akan bertahan lebih lama sampai sekitar tahun 2250 Atau kurang lebih 135 tahun lagi Oleh karena itu sangat perlu mengembangkan teknologi baru Untuk memanfaatkan sumber energi yang ada di alam Sekian video dari saya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel youtube Pura-Pura Tahu Fisika Bersama Pura-pura Tahu Fisika Terima kasih sudah menonton